Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya Udeng Pawana di kreasi arsi tutorial Untuk memenuhi permintaan dari beberapa sahabat kita Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat hantaran dari bahan handuk menjadi bentuk kucing Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak bersama Baik, sebelum kita mulai kita siapkan dulu alat dan bahannya Yang pertama yaitu handuk, kertas atau koran bekas, kain flanel, mata boneka ukuran diameter 1 cm Pita, kemudian jarum pentul, lakban atau slot tape, double tape atau slot tape dua sisi Gunting, benang dan jarum jahit, gunting benang, dan karet gelang Mari kita mulai Seperti biasa, dalam pembuatan hantaran bentuk binatang Kita akan memulainya dari membuat bentuk kepalanya terlebih dahulu Hal ini agar memudahkan kita untuk menentukan ukuran badannya dan bagian-bagian yang lainnya Untuk mengisi bagian dalam kepalanya, kita gunakan gulungan kertas seperti ini Di sini saya menggunakan majalah bekas Dan kalian bisa menggunakan kertas HVS, koran bekas, ataupun kertas yang lainnya Baik, kita bentuk seperti ini Kemudian kita ikat dengan karet gelang Agar tidak berubah bentuknya Sementara kita singkirkan dulu gulungan kertasnya Kita siapkan handuk Dan kita bentangkan seperti ini Kita letakkan di tengah gulungan kertasnya Kira-kira di tengah, agak ke atas sedikit Kemudian kita bungkus dengan handuk seperti ini Nah ini untuk bagian telinganya Kita sisihkan dulu Dan bagian kepala ini kita ikat dengan karet gelang Selanjutnya kita akan membuat telinganya Kita lipat seperti ini Kemudian kita letakkan di kepala bagian samping kiri Kita disik dengan jarum pentul Kita lanjutkan dengan telinga sebelah kanan Usahakan posisinya lurus atau simetris dengan telinga sebelah kiri Lalu kita disik dengan jarum pentul Kemudian kita rapikan bentuk kepalanya Agar mendekati bentuk kepala kucing yang sebenarnya Kita ikat dengan karet gelang Baik sahabat kreatif Selanjutnya kita akan membuat ekornya Disini kita menggunakan kawat yang panjangnya 40 cm Dan ujung-ujung kawat kita balut dengan selotip atau lakban Agar tidak merusak handuk disaat kita pasangkan Terima kasih telah menonton! 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 Setelah kita gulung seperti ini Kita lanjutkan dengan menisiknya Menggunakan jarum pentul Hingga membentuk seperti ekor kucing Disini kita menggulung dan menisiknya Tidak usah sampai ke ujung kawat Cukup kita membuat ekornya Sepanjang sekitar 30 cm saja Baik, selanjutnya kita akan membuat Bentuk badannya Kita gunakan gulungan kertas Dan ditempatkan Di posisi perutnya Kemudian kita tutup dengan Nahan luk bagian samping Kita lipat seperti ini Kemudian kita disik Dengan jarum pentul Selanjutnya kita pasangkan Ekor yang telah kita buat Pada posisi badan bagian belakang Sebelah bawah Kemudian ditisik Dengan jarum pentul Kita lengkungkan Ujung kawat Bagian dalam Kita lengkungkan seperti ini Agar posisi ekor Lebih stabil Atau tidak mudah goyang-goyang Kita padatkan Kemudian kita rapikan Dan jika dirasa kurang padat Silahkan tambahkan gulungan kertas Untuk menjijalinya Tapi saya rasa ini sudah cukup padat Jadi tidak perlu Dijijali lagi dengan gulungan kertas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita rapikan Bagian lehernya Artinya sambungan kepala dengan badannya Kita lakukan lipatan seperti ini Kemudian disik dengan jarum pentul Usahakan sambungannya cukup kencang Dan usahakan Cara menusukan Jarum pentulnya dengan benar Mengenai cara Menggunakan jarum pentul Silahkan bisa dilihat Cara-caranya di tutorial saya sebelumnya Yang ini di serial Kursus hantaran pernikahan Baik kita rapikan lagi Sahabat kreatif Dalam membuat hantaran pernikahan Dan jarang sekali kita membuat hantaran Dari awal sampai akhir langsung jadi Saya sendiri seringkali merasa perlu Untuk mencabut Beberapa jarum pentul Untuk memperbaiki hantaran yang saya buat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat kreatif tahap berikutnya yaitu tahap pemasangan mata boneka disini kita menggunakan mata boneka yang ukuran diameternya 1 cm dan untuk melekatkannya kita menggunakan double tape atau selotip 2 sisi selamat menikmati baik kita coba pasangkan mata bonekanya perkirakan saja dimana pantasnya sahabat kreatif selanjutnya kita akan membuat kumis untuk kucing hantaran kita kita gunakan jarum jahit dan benang berwarna hitam kita mulai dari sini tepat di posisi hidung jika ditarik garis maka seakan membentuk segitiga dan bentuk akhirnya jika telah selesai kumisnya akan berbentuk seperti gambar yang tertera pada gambar di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya seperti inilah hasilnya seperti pada gambar tahap selanjutnya kita sediakan kain flanel untuk membuat hidungnya kita bentuk segitiga ukuran kakinya 2 cm x 2 cm kita potong ujungnya kita lengkungkan seperti ini dan kita tempelkan dengan menggunakan selotip 2 sisi atau double tape selanjutnya kita tempelkan tepat di bagian tengah kumis yang telah kita buat seperti ini hasilnya selanjutnya kita akan membuat bibir untuk kucing kita kita siapkan kain flanel dan potong setengah lingkaran dengan diameter 2 cm lalu kita bentuk seperti ini seperti huruf W atau angka 3 terbalik setelah kita gunting kemudian kita tempelkan tepat di sudut hidung bagian bawah seperti ini berikutnya kita akan memasang pita di leher kucing antaran kita tujuannya selain sebagai pemanis juga untuk menutupi sambungan antara kepala dan badan kucing antaran kita kita tisik dengan jerung pentu setelah selesai memasang pita kita akan letakkan kucing antaran kita di bagian antaran cara memasangkannya seperti ini kita bisa menggunakan jerung pentu dan perlu diketahui bagian antaran yang saya gunakan dari bahan anyaman bambu jadi cukup mudah untuk ditisik menggunakan jerung pentu untuk menghiasnya selain bisa menggunakan pita kalian juga bisa menggunakan hiasan tambahan seperti bunga-bungaan atau daun-daunan dan lain-lain silahkan kembangkan kreasi kalian tutorial ini sekedar contoh dasar saya yakin kalian bisa membuatnya yang lebih bagus dari ini dan jika kalian suka silahkan share link video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain jika ada saran ataupun pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar jangan lupa subscribe bagi yang belum tonton video saya yang lainnya tunggu tutorial berikutnya semoga bermanfaat selamat berkarya salam kreasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati